Apa sih urgensi Polri beli pesawat? Dalam rangka menghadapi tahun politik 2024 serta kerawanan gangguan Harkam Timmas, bencana alam dan terorisme yang berpotensi dapat membawa dampak negatif terhadap ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan di wilayah NKRI, sehingga diperlukan penanganan segera oleh Polri terlaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Guys, Polri nambah armada nih, beli pesawat bekas Boeing 737-800 Next Generation. Harganya Rp 997 miliar pakai anggaran mendesak tahun 2022 dengan pagu Rp 1 triliun. Jadi pesawatnya itu adalah pabrikan Boeing yang diproduksi di Amerika Serikat tahun 2019. Lalu Polri beli di sebuah perusahaan yang ada di Irlandia. Soal kapasitas, awalnya pesawat ini tuh punya 184 kursi ekonomi semuanya ya. Lalu dimodifikasi jadi 4 kursi premium bisnis, lalu 16 kursi bisnis, dan 114 kursi ekonomi. Nah sebelum ada pesawat ini, Polri kalau ada kegiatan tuh selalu pakai pesawat komersial sipil. Terus, apa alasannya beli pesawat? Apa hanya biar mempermudah mobilisasi jelang tahun politik? Dalam rangka menghadapi tahun politik 2024 serta kerawanan gangguan Harkam Tipas, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandinu Groho bilang kalau ini tuh bukan buat mewah-mewahan. Tapi, pesawat dibeli untuk mobilisasi anggota Polri atau jejaran Polri, dapat tugas atau misi di sebuah daerah tertentu, jadi lebih mudah. Jadi nggak perlu lagi untuk pakai pesawat sipil. Soalnya, kalau pakai pesawat sipil itu jadi nggak bisa untuk bawa perlengkapan polisi, seperti sejata api. Tapi kalau punya pesawat sendiri, aturannya jadi lebih fleksibel. Jadi nanti pesawatnya akan dimodif, di bagian kargo akan ada box. Nah, ini tuh untuk menyimpan barang-barang berbahaya, seperti senjata api. Terus misalnya mau pindah dari tempat yang satu ke tempat yang satunya lagi, ini dirasa jadi lebih cepat karena tidak perlu menunggu schedule dari pesawat sipil. Tapi bentar, katanya beli pesawat untuk mempermudah mobilisasi ketika Polri dapat tugas ke daerah tertentu. Tapi kok yang dibeli pesawat Boeing yang ukurannya besar? Padahal kan, bandara di Indonesia landasannya nggak semua bisa dilandasi dengan pesawat-pesawat dengan ukuran besar. Jawabannya gini nih. Dari segi biaya, Napoli merasa kalau punya pesawat sendiri, ini jauh lebih hemat dibanding kalau setiap perjalanan harus nyewa pesawat sipil. Tapi biaya perawatan bukannya besar juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.